hai hai semua selamat berjumpa kembali di channel mafianti diaslin ini teman-teman saya berpengkir resep cara buat sampel tempe pedas ya pedas manis nah teman-teman ini ada satu papan tempe ya papan tempe yang saya siapkan ini ada bawang putih bawang merah juga ada cabe ya ya tomat juga nah ini saya sudah potong-potongnya dan saya pakai garam sedikit saya campur garam sedikit ya biar tempenya ini ada kayak gurih gitu ya Nah setelah minyaknya panas teman-teman baru kita masukkan untuk digoreng sampai kering ya masukkan tempe kita tunggu sampai kering ini buatnya sangat simpel teman-teman dan bahan-bahannya juga sangat sederhana ya nah ini sudah kering ya teman-teman selamat menikmati nah sekarang kita mau tumis bumbunya tumis bawang putih bawang merah ya bawang merah bawang putih ini teman-teman boleh ditumbuk boleh juga dipotong-potong ini saya iris tipis saja teman-teman karena kalau ditumbuk lagi repot tetap lagi teman-teman tapi kalau buat seperti ini sangat cepat sekali kita tumis bawangnya sampai harum teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya sudah iris tipis ya teman-teman dan saya pakai tomat banyak, lebih, banyak, lebih enak teman-teman, dan kita masak tomatnya sampai benar-benar masak, supaya tidak ada rasa asam karena kalau tomatnya tidak masak teman-teman ini ada asam gitu oh iya teman-teman yang baru berkunjung di channel Lopianti Jaslin, jangan lupa di like komen dan juga di subscribe ya teman-teman, dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video yang akan upload baru lagi teman-teman nah ini sudah tomatnya sudah sekarang masukkan penyedap rasa semua, penyedap rasa yang garam dan juga masak teman-teman dan makanan ini teman-teman boleh ya dibawa kemana-mana buat bekal ke sekolah ke kantor ataupun juga ke kebun teman-teman ini lebih simpel nah ini saya pakai gula pasir tapi teman-teman kalau tidak mau pakai gula boleh ya karena tomatnya ini sudah ada rasa manis tapi karena pedas jadi saya pakai gula sedikit sekarang masukkan tempe nah kita aduk sampai tempe dengan sambalnya itu tercampur ini enak sekali teman-teman dan tidak repot lagi buat sambalnya goreng tempe langsung buat sambal ini boleh kita satukan ya teman-teman nah ini sudah tercampur rata teman-teman ini sudah masak ya teman-teman sudah selesai teman-teman dan ini saya pakai daun bawang teman-teman saya potong kecil iris tipis dan saya campur ke dalam wow sangat enak sekali teman-teman teman-teman sekarang kita siap untuk sajikan kita siap makan siang teman-teman ini bisa buat makan siang buat makan malam juga ya teman-teman oke teman-teman terima kasih atas semua dukungannya jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat jangan lupa dibagikan ke teman-temannya ya sampai ketemu kembali di video yang akan datang lagi teman-teman terima kasih selamat menikmati